Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sudah sampai di Jayamahi Nah ini langsung sama bosnya Yang tadi jokinya Yang ini bosnya Namanya Mas Indra yang punya Jayamahi Gimana mas kabarnya mas? Alhamdulillah saya mas Jojo dari Sumarang mas ya Semarang sampai langsung ke sini Pengen tahu mas Gimana sih? Murai itu kalau apa Yang langsung bisa di master ini Ditetipkan di Jayamah itu Usia berapa kita mas? Kalau kita nerima mandiri mas Sudah bisa makan sendiri Kondisi sehat walafiat Tanpa cacat kita terima Kalau masalah waktu pemasteran sih Kita nerima sampai Mas Tol ya mabung pertama Cuma kadang teman-teman ada yang sampai Apa namanya? Bulu kering ambilnya Berarti itu Nasdi jenjangnya itu ada tahapan Gak mas saya Dari trotol ke pastol Pastol terus ke dewasa Kalau jalan pas-pastol Udah urusan pemilik masing-masing Tapi kalau masih dititipkan di sini Gak apa-apa Tapi kita bedakan ruangannya mas Bukan bareng trotol Bukan kasihan trotolnya Kasian yang pastol mas Dirai Dengan tretakan terus kan Sebenarnya kalau disekolahkan Kayak mas ring ini Gunanya gimana sih mas? Biar burung itu juara Atau Biar burung itu Enak Dikan tangan Bisa mukul Punya materi bagus Atau Biar kita itu Pemula tahu Kita kan gak bisa menginjur Satu itu nomor dua Rezepikan dari Tuhan Kalau saya yang jamin juara Berarti saya Tuhan mas Melebih Tuhan Jadi gini mas Kita itu mempermudah Teman-teman peternak Teman-teman pemain Daripada mereka beli masteran Bermacam-macam mas Sekarang kita hitung aja mas Umama Satu murai Kita punya masteran lima Ngerawatnya nambah Belipun Apa namanya Biaya buat beli burungnya mas Itu kan sudah Lumayan banyak mas Apalagi murai kan Yang wajib di murai Ada cililin Jenggot Kapas tembak Itu kan wajib Keja Kalau cilin aja Kita udah harganya Udah lumayan mas Kacar paling 2.2.5 juta Tapi kan di tempat kita Alhamdulillah mas Lebih bisa dibilang Lebih dari 30 Jenis masteran Mereka Cuman kililitok itu Apa masterannya Jumlahnya Di tempat kami Ada kurang lebih 30 lebih Kalau masteran Mas 30 lebih Bayangnya Jadi sebodoh-bodohnya Burung murai Pasti dapat Yang pasti kecantol Sebodoh-bodohnya Yang apa lagi Burung yang Terdekat Ibaratnya kan Buat ngerawat Mas teran aja Udah Makan waktu Apalagi kayak Pak kerja Ya makanya Saya membuka Just tip itu kan Mempermudah Teman-teman mas Jadi mereka tinggal Ditipin Bayar SPP Insya Allah Kita ngerawat Ya sesuai dengan Apa yang harus Teman-teman itu dapatkan mas Dari porji makan Perawatan Vitamin Komplet Terima beres Tapi kita tidak Jamil Jualan Tidak menjamin Jualan Jualan itu Bonus Tapi kalau burung Terjas Tidak bisa Ya mas Setiap kali Ya mas Terus itu Masalah Kayak tadi Kayak Apa namanya Gendangnya Kayak Ada Yang wisudah Itu Bagaimana mas Pertama masuk SPP Berapa kali Bayarnya Bisa Gimana Diutang dulu Pembayaran aku fleksibel Mas Mau titip di depan Boleh Tiap bulan Boleh Ketika diambil Juga Gak apa-apa Kalau rata-rata Burung itu sih Dari dititipin Burung mapan Ya makan sendiri Mandiri itu Antara 4 sampai 5 bulan Tergantung burung Mas Ada yang 6 bulan Ada yang 7 bulan Ada yang 4 bulan Dan disini pun Ada yang nitip Udah Setahun setengah Gak diambil Ngambilnya Kalau tua Katanya Mas Udah 2 ketika Lipabung Terus Kalau Masalah Menurut Delingan Burung Yang bagus Itu Yang gimana Situ Waduh Kalau Sudah Ngomong Masalah Selera Mas Ya Keyakinan Dan Kepercayaan Masing-masing Mas Jadi Kita Milih Burung Ya Sesuai Hati Kita Mas Kayak Milih Jodoh Gak Bisa Burung Itu Dipinteri Mas Burung Gini Gini Gak Bisa Kalau Patokan Harga Katanya Kan Kalau Harganya Mahal Mas Itu Gimana Tetap Kembali Kualitas Menentukan Harga Berarti Harganya Mengikuti Ya Apal Itu Yang Faktor Banget Tapi Kalau Kalau Proto Itu Kalau Usia Berapa Sudah Kelihatan Enak Mas Sudah Mandiri Udah Kelihatan Terakhir Udah Kelihatan Mas Bapak Manifektor Udah keluar Berarti Intinya Kalau Udah Masuk Ke Sekolah Mure Ini Kira-kira Usia Tiga Bulan Apa Terakhir Setengah Dua Bulan Mas Bisa Dibawahi Disini Terus Bisa Kelihatan Usia Tiga Bulan Macem Macem Mas Ya Amu Gak Bagi Ngomong Pasti Kadar Ada Burung Yang Usia Empat Bulan Sudah Plong Dari Mbak Ada Kadar Burung Yang Bunyinya Habis Mbak Beda Beda Mas Jadi Gak Bisa Bapak Angkat Berhubungan Dengan Nyawa Gak Berani Kasih Patoan Mas Kita Cuma Bisa Memahami Karakter Kebiasaan Kita Gak Bisa Kemampuan Kita Cuma Memahami Burung Kebiasa Seperti Ini Sukanya Seperti Ini Jadi Kalau Buk Saya Orang Pinter Burung Tidak Jawa Pinter Memahami Karakter Terus Katanya Ini Dengar-Dengar Mas Hidra Kadang Sering Mengadakan Event Iya Mas Itu Gimana Saya Mas Kalau Event Itu Akan Emang Seneng Ngumpulin Orang Soalnya Mas Seneng Rame Rame Mas Kalau Punya Lapangan Aja Lu Mau Nanggap SIS Mas Seneng Mas Seneng Itu Paling 16 24 Jadi Kita Gimana Ya Kalau Buat Hidiyah Ya Sama-sama Tahlah Peserta Dengan Burung Jumlah Segitu Dapat Uang Berapa Tapi Kita Memaksimalkan Penilaian Mas Jadi Jangan Sampai Orang Dateng Mereka Kejawa Kita Mengusahkan Orang Dateng Happy Pulang Kun Dia Legowo Kalau Kalah Mas Karena Apa Karena Burung Sedikit Itu Kita Sama Sama Lihat Ya Kalau Dengan Burung Sedikit Kita Sama-sama Lihat Mas Mantap Bareng Dan Saya Usahakan Lomba Saya Tengkeria Mas Alhamdulillah Hari Minggu Kemarin Tanggal 15 Saya Buat Battle Pandura Itu Murai Berarti 9 Kelas 10 Semua Mas Paling Mahal 550 550 16 Itu Aku Buka Kelas Jam 10 Malam Jam 8 Waktu Udah Habis Kelasnya Mas Jam 10 Malam Jam 8 Udah Habis Teratur Semoga Kemarin Perdana Mas Tapi Itu Rutinan Setiap Satu Bulan Setengah Mas Mas Saya Saya Pemain Gagalah Haces Dengan Bisa Memaksimalkan Para Pemain Mas Apa Dengan Isi Hati Pemain Buka Kelas Itu Kan Tuju Begitu Mungkin Ya Capek Mas Pemain Itu Dengan Lomba Lomba Yang Gimana Ya Penusahan Di luar Mas Kita Burung Hobi Mas Jangan Sampai Kita Dateng Pulang Kecewa Jadi Seumpama Kita Kalah Pun Kalah Ya Lapang Dada Karena Kualitas Yang Bicara Intinya Dengan 16 Gantangan Minim Gantangan Itu Kualitas Yang Tuh Lagun Ibarat Lagun 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 Mas Kadang 16 24 Mas Ada Yang Ngerima Kalau Itu Sudah Individual Mas 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 Siwa Kesatria Antara Siap Menang Kalah Siap Kalah Menang Siap Kalah Mas Lagun Yang Mending Tapi Kalau Mas Hidra Ini Ada Berapa Ini Kalau Aku Sudah Berani Ngomong Gacok Mas Dolanan Mas Ngomong Gacok Saya Pemain Banyak Mas Dolanan Kan Pas Selalu Pengen Dolanan Yang Mending Mas Benar Ya Kalau Ngomong Gacok Abut Sanggane Mas Oh Ini Mengenai Tentang Mas Teling Burung Berjalan Berapa Tahun Hampir Dua Tahun Mas Iya Itu Sudah Kira-kira Berapa Ribu Mas Yang Kalau Rp Luar Dan Aku Alhamdulillah Tidak Pernah Itu Mas Manajemen Manajemen Gusti Olo Mas Tapi Alhamdulillah Teman-teman Ibaratnya Yang Keluar Dari Sini Juara Laporan Mas Jadi Kita Bisa Tahu Kekurangan Sekolahan Saya Dimana Saya Bisa Memaksimalkan Lagi Saya Kan Sudah Dibilang Tidak Promosi Mas Tidak Mau Jadi Biar Mulut-Mulut Aja Seperti Langsung Ke Dini Ada Sekolah Mas Biar Mulut-Mulut Aja Mas Kalau Bikin iklan Berat Mas Nangun Jawabnya Mas Nanti Orang Disini Tanyai Mau Mas Terim Pemunya Dijuara Kalau Bikin Burung Dijuara 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 Tapi ketika dia mendapatkan burung itu Udah berapa burung yang kebuang Mas Bisa dibayangkan ya Bisa dibayangkan Kalau kita lihat enaknya ya enak mas Tapi kan kosong itu kan ada mas Saya punya dolanan aja Nunggu bertahun-tahun Terima di IKONCO mas Tapi Dilah Dikasih yang bisa buat mainan Dan nanti ya Namanya apa ya Nyawa Kalau sudah berhubungan dengan nyawa Kalau kita bermain pun Ya kita harus ikhlas mas Kadang Ada sakit Ada kematian Bisa terbang Jadi Walaupun kita ngerawat sepenuh hati Tapi kita harus Belajar ikhlas sepenuh hati mas Kalau enggak bahaya Bisa stress mas Kalau susah payahnya Menerima mas Teriburuh ini apa Ya kayak suka dukanya lah Kalau dukanya Kalau sukanya kan Masih Ya itulah Maksudnya Dari penghasilan itu Lumayan ada Tambahan-tambahan Perbulannya Kalau aku Anggap itu Sudah air ngeri raja Yang penting Sekarang tinggal dukanya Dirawat Tulus Kita kasih apa Semestinya Insya Allah mas Kalau sudah tulus Kita sudah Berjalan ngeri raja Rezeki pasti ngikut Mas Jadi saya enggak pernah Beranggapan itu beban Apa kita harus memaksimalkan Harus begini-begini Sudah Tahu saja Yang penting kita berusaha Tulus itu yang utama Ngerawat Walaupun punya orang lain Ya saya ajarin ke perawat saya Itu burung kamu sendiri Jangan ada yang dipilihkan Rasa memiliki Ya rasa memiliki Ya itu Apa namanya Perawatnya insya Allah Itu yang paling jadi jaminan Ya mas Makanya Hasilnya itu Vaksimal Ya alhamdulillah mas Hasilnya mas Itu saja mas Ya sudah Intinya Itu Aku terima kasih Kepada mas Siap-siap Waktunya Maaf Pokoknya Kalau ada Betul kata yang salah Itu penjelasan Tentang sekolah Jaya Mahi Siap mas Oke mas Terima kasih Siap Kembali lagi Kepada masyarakat saya